Jadi saya tidak hanya menggunakan satu kekuatan, jadi saya menggunakan dua kekuatan ya Jadi pupuk ini adalah dober power Alhamdulillahirrohmanirrohim alamin Buahnya sangat lebat, kemudian bunganya pun nyantel semua ya Para sahabat ini semua, nah ini sampai ke atas Nah ini, ini bahkan ada yang muncul tiga nih Di setiap ketiak daun itu muncul bunga terus para sahabat ini semua Bahkan ini ada yang triple ya, munculnya dobel Lebih dari dobel, triple ya para sahabat ini semua ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat para sahabat-sahabat ini semua dimanapun berada Berjumpa lagi ya bersama channel belajar organik Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT Diberikan kesehatan serta umur yang panjang Dan selalu diberikan kemudahan dan kemurahan Di dalam mencari rezeki Dan semoga kita mendapatkan rezeki yang halal, manfaat dan juga rezeki yang barukah ya Para sahabat ini semua Dan saya doakan kepada para sahabat ini semua yang menonton video dari channel belajar organik Semoga selalu mendapatkan ilmu yang manfaat Untuk kita semua dan juga untuk para petani di seluruh dunia ya Nah oke para sahabat ini semua Dalam kesempatan video kali ini channel belajar organik akan berbagi Ilmu ataupun cara agar supaya tanaman kita ketika menghadapi cuaca ekstrim Contohnya seperti cuaca sering terjadi hujan Ataupun panas yang berlebihan Yang sehingganya menyebabkan tanaman kita itu stres Kemudian bunganya, rontok dan juga buahnya ya Jadi dalam video kali ini Saya akan berbagi cara ataupun ilmu Agar supaya tanaman kita Tidak rontok bunga dan juga buahnya ya Yang sehingganya Dia itu tetap nyantel Menjadi buah yang besar-besar Sesuai dengan yang kita inginkan ya Para sahabat ini semua Jadi tip kali ini saya akan menggabungkan dua ramuan ya Yaitu yang kita buat sendiri Kemudian yang selanjutnya adalah pupuk yang kita beli di toko ya Para sahabat ini semua Namun sebelum kita lanjut ke video tutorialnya Alangkah baiknya kita melihat dulu tanaman saya ya Sebagai bentuk pembuktian dari hasil ilmu yang saya bagikan kali ini ya Para sahabat ini semua Nah para sahabat ini semua Nah ini adalah hasilnya Dari saya mengaplikasikan Ramuan buatan sendiri yang digabungkan dengan Pupuk yang kita beli di toko Itu hasilnya seperti ini para sahabat ini semua Alhamdulillahirrahmanirrahim Buahnya sangat lebat Kemudian bunganya pun Nyantel semua ya Para sahabat ini semua Nah ini sampai ke atas Nah bahkan ini Tanaman yang Ini kayaknya terserang bule ya Atau virus kuning Tapi ini sudah mulai sembuh Sudah mulai hijau Ini juga buahnya Dan juga bunganya ini nyantel nih Para sahabat ini semua Jadi ini Juga bisa menjadi solusi Bagi tanaman sahabat ini semua Yang mengalami Bule seperti ini Jangan dibunuh ya Diberikan pupuk ini Nanti bisa Berbuah juga Seperti tanaman saya ini Para sahabat ini semua Nah ini ya Bisa dilihat Para sahabat ini semua Buahnya Sangat rimbun sekali Genjah ya Nyantel semua Bunga-bunganya Yang seingganya dia bisa bertahan Kemudian bisa menjadi buah Para sahabat ini semua Oke ya Mantap sekali ya Para sahabat ini semua Nah ini Ini bahkan ada yang Muncul tiga nih Di setiap ketiak daun itu Muncul bunga terus Para sahabat ini semua Bahkan ini ada yang Triple ya Munculnya double Lebih dari double Triple ya Para sahabat ini semua ini Muncul tiga Ini sangat mantap sekali Nah pokoknya Di setiap lajur ini Alhamdulillah Pembuhannya ini maksimal Para sahabat ini Nah bisa dicek ya Dilihat Ini bunganya Raintip sekali Para sahabat ini semua Oke ya Sambil kita melihat-lihat Mengecek hasilnya Jangan lupa ya Untuk sahabat ini Jangan belit-belit Untuk membelikan dukungan Kepada Kepada Channel Bajar Organik Dengan cara menekan tombol like Kemudian subscribe ya Aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar supaya ilmu Yang channel Bajar Organik Bagikan Baik yang terbaru Ataupun yang Sudah lewat Itu sahabat ini Bisa mendapatkan update-nya ya Para sahabat ini semua Nah kemudian Jangan lupa Agar ilmunya terus bermanfaat Untuk para sahabat ini semua Dimanapun berada Jangan lupa Untuk di-share videonya Agar ilmunya Yang didapat dari melihat video ini Bisa bermanfaat Para sahabat ini semua Nah oke Mungkin Ini sudah cukup ya Untuk pembuktiannya Mari kita lanjut Untuk Melihat pupuknya apa saja Kemudian bagaimana Cara pengaplikasiannya Dan juga dosisnya Ayo Para sahabat ini semua Simak Langkah yang selanjutnya ya Yaitu Setelah pembuktian Kita lihat Cara pengaplikasiannya Nah ini ya Para sahabat ini semua Saya beritahu Saya buka Ilmunya Tidak ada yang saya tutupi ya Jadi untuk Memperkuat bunga Dan juga buahnya Saya menggunakan Bahan ini Para sahabat ini semua Sebagai penguatnya Jadi ini yang Saya racik sendiri Kemudian Ini yang saya beli di toko Para sahabat ini semua Jadi Saya tidak hanya Menggunakan Satu kekuatan Jadi saya menggunakan Dua kekuatan ya Jadi pupuk ini adalah Dobro power Yang sehingganya Seperti yang Para sahabat ini semua Lihat Hasilnya seperti Yang saya beritahu tadi ya Jadi Yang pertama Saya menggunakan Pupuk racian saya sendiri Kemudian Untuk cara pembuatannya Ini cukup mudah sekali Para sahabat ini semua Jadi untuk cara pembuatannya Seperti ini Nah para sahabat ini semua Untuk membuat ramuan Penguat bunga Dan juga buahnya ya Agar supaya tidak rontok Itu cukup mudah sekali ya Para sahabat ini semua Kita cuma menyiapkan Bahan-bahannya Yang pertama Yaitu susu Susu kental manis Disini saya memakai Merk dagang Indomil ya Para sahabat ini semua Dimana kandungan Susu ini Sangatlah Banyak sekali Nutrisinya Di antaranya Mengandung kalsium Dan juga kalium ya Kemudian ada juga Kandungan pospor Dan juga Mengandung zinc ya Para sahabat ini semua Dimana Nutrisi Yang saya sebutkan tadi Itu sangat Baik sekali Untuk Merangsang Dan juga Memperkuat Bunga Dari tanaman kita Agar supaya Tetap nyantel Yang sehingganya Bisa menjadi buah ya Para sahabat ini semua Sesuai dengan Yang kita inginkan Jadi yang pertama Untuk bahannya Yaitu Susu kental manis ya Para sahabat ini semua Dimana kandungannya Ini sangat banyak sekali Selain yang saya sebutkan Tadi juga ada Vitamin A Vitamin D Vitamin E Kemudian Vitamin K B1 Sampai dengan B6 Itu ada semua Disini Para sahabat ini semua Nah kemudian Untuk bahan yang kedua Yaitu telur Bisa memakai telur Apa saja Yang penting telur ya Para sahabat ini semua Dimana telur ini Mengandung tinggi protein Dan juga Ini juga mengandung Asam amino ya Para sahabat ini semua Dimana Asam amino dan juga protein ini Sangat baik sekali Untuk Mencegah tanaman kita Agar supaya tidak stres ya Para sahabat ini semua Yang sehingganya Buah dari tanaman kita Dan juga bunganya itu Tetap nyantel Dan juga Tetap Lebat ya Para sahabat ini semua Nah kemudian Untuk bahan yang terakhir Yaitu madu ya Para sahabat ini semua Madu Bisa menggunakan madu Apa saja Yang penting madu yang asli ya Para sahabat ini semua Seperti punya saya ini Ini madunya tidak bermerek Tapi ini asli Madu dari Saya beli ya Para sahabat ini semua Dimana fungsi madu ini Untuk menjaga Kekebalan tanaman kita Terutama Memperbaiki sel-sel yang rusak Yang sehingganya Tanaman kita tetap segar Walaupun cuacanya Sering terjadi hujan Ataupun Cuaca ekstrim ya Dengan menggunakan madu ini Tanaman kita tetap segar Dan tetap kuat ya Para sahabat ini semua Jadi cukup Menggunakan tiga bahan ini saja Kemudian untuk airnya ini Satu liter ya Para sahabat ini semua Jadi Untuk Ramuan per satu liternya ini Kita menggunakan bahan Susu kental manis Satu saset Kemudian telurnya ini Satu putir Kemudian untuk madunya ini Kita memerlukan Tiga sendok makan ya Para sahabat ini semua Jadi nanti kalau sahabat ini Ingin membuat dalam jumlah banyak Itu tinggal mengalihkan saja Nah Nah oke lanjut Kita menuju ke Cara peraciannya ya Ataupun pembuatannya Yaitu tinggal kita masukkan saja Semua bahan-bahannya Nah yang pertama Yaitu susu Sebanyak satu saset Kemudian yang selanjutnya Yaitu telurnya ya Telurnya satu putir saja Ini per satu liter ramuan ya Para sahabat ini semua Nah Satu putir Kemudian yang selanjutnya Kita masukkan madu Sebanyak tiga sendok makan ya Para sahabat ini semua Satu Dua Tiga Nah cukup Tiga bahan ini saja Kemudian selanjutnya Kita aduk Sampai rata dan terlarut Nah ini sudah Sudah jadi dan sudah siap Diaplikasikan ya Para sahabat ini semua Tanpa perlu kita lakukan fermentasi Ini sudah langsung bisa Diaplikasikan ke tanaman kita Untuk menjaga agar supaya Bunga dan juga buah dari tanaman kita Itu tidak rontok ya Para sahabat ini semua Kemudian ini mampu merangsang Munculnya bunga-bunga baru lagi Yang sehingganya Danaman kita tetap terus berbuah lebat Para sahabat ini semua Oke setelah kita aduk Ini sudah siap untuk Kita lakukan pengaplikasian Oke selanjutnya kita menuju Ke cara pengaplikasiannya ya Yaitu dengan cara dispray Kebagian batang Dan juga daunnya ya Para sahabat ini semua Ini kapasitas tinggi saya 16 liter Kemudian kita siapkan airnya dulu Selanjutnya kita takar ya Untuk dosisnya Oke untuk yang pertama Yang kita masukkan Yaitu kalinetnya ya Ini kalinetnya dosisnya 1-2 mili per liter air Nah disini saya menggunakan 3 tutup botolnya ya Para sahabat ini semua Jadi 3 tutup botol Per 16 liter ya 1-2-3 Nah cukup Menggunakan 3 tutup botol Kalinet Nah kemudian Kita masukkan Hormon jimbi hantunya Ini 4 tutup botol ya Per tanki 16 liter 1-2-3-4 Nah ini jimbi hantunya 4 tutup botol 4 tutup botol Nah kemudian untuk Vitaron SL nya ini Saya menggunakan 1 tutup botolnya ini ya Para sahabat ini semua 1 tutup botol Vitaron SL Nah kemudian untuk Pupuk raciannya ini Ini saya menggunakan 100 mili ya Atau 1 gelas seperti ini 100 mili per tanki Para sahabat ini semua Nah ini Pupuk double power nya Sudah kita masukkan Selanjutnya kita lakukan Pengadukan Agar supaya terlarut Dan tercampur merata Kemudian selanjutnya Kita masukkan Ke dalam tanki Nah Ke dalam tanki sprayer ya Para sahabat ini semua Kemudian selanjutnya Selanjutnya kita aplikasikan Untuk cara pengaplikasinya Disemprotkan ke bagian tanaman Terutama Batang dan juga daun ya Para sahabat ini semua Diarahkan secara merata Kemudian untuk Waktu pengaplikasian Itu baiknya Pagi hari Jam 7 ya Para sahabat ini semua Ataupun sore hari Jam 4 Sampai jam 6 Kemudian untuk Interval pengaplikasiannya Itu berikan Minimal 1 minggu sekali ya Para sahabat ini semua Jadi paling lama 1 minggu sekali Kemudian Kalau saya Disini saya mengaplikasikannya 5 hari sekali ya Para sahabat ini semua Nah itu Aplikasikan secara Terus menerus Dari awal Fase generatif Atau fase Pembungaan Dan juga pembuahan Itu sampai seterusnya ya Sampai tanaman kita Habis masa produksinya Nah Jadi seperti itu tadi Nah oke ya Para sahabat ini semua Saya kira Cukup sekian dulu Ilmu yang saya bagikan kali ini Semoga Sahabat ini semua Bisa memahami Dan juga bisa Mempraktekannya ya Di tanaman Sahabat ini semua Dan juga semoga Ilmu yang Channel Bajar Organik Bagi kali ini Bisa bermanfaat Untuk para sahabat ini semua Terutama dalam Menjaga bunga Dan juga buah Dari tanaman kita Agar supaya Tidak rontok ya Para sahabat ini semua Oke dan selanjutnya Saya mohon maaf Apabila ada kesalahan Di dalam penyampaian Dan saya Airi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton